Raja Wali Merah Jelit III. Baik Panglima itu tiba-tiba berkata, kau benar, Buma. Dan agaknya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hektometer, tak apalah. Aku tak akan membawa persoalan ini ke Kota Raja, tapi ku minta diselesaikan secara gagah. Bagaimana kalau kita yang sama-sama menjadi pemimpin melakukan tanding banteng seperti kebiasaan di suku bangsamu dalam menyelesaikan persoalan secara laki-laki? Kita tak usah membawa orang-orang kita, Buma, tapi kau dan aku saja. Kita melakukan tanding banteng dan aku siap melayanimu meskipun tak pernah berlatih. Buma terkejut. Hock Chiang Kun tiba-tiba mengajak bertanding secara adu banteng, yakni saling tumbuk kepala seperti kebiasaan laki-laki di bangsa Witor untuk memutuskan benar-salah, atau juga kalah menang di mana biasanya yang kalah harus tidak banyak cakap lagi dan menarik semua persoalan. Hal ini diselesaikan laki-laki suku bangsanya kalau mereka tak mendapatkan jalan keluar, bertanding secara ksatria dan tentu saja ditonton banyak orang, sebagai saksi. Dan karena tanding banteng adalah adu kekuatan yang menarik dan biasanya pemuda-pemuda sudah melatih batok kepalanya untuk bersiap-siap menghadapi lawan maka Buma juga sudah melakukan itu dan pemuda ini memiliki dahi atau batok kepala yang keras, seperti terbukti ketika tadi kempelangan senjata-senjata lawan ada yang mental bertemu kepalanya. Tapi karena Ho Chiang Kun adalah panglima yang berkepandaian tinggi dan panglima itu bukan orang semelarangan maka pemuda ini menjadi ragu juga tapi kawan-kawannya segera bersorak. Betul, terima saja, Buma. Ajak Ho Chiang Kun itu tanding banteng. Dan kami akan puas melihat hasilnya. Kita dapat mencegah pertumpahan darah. Buma merah mukanya. Tiba-tiba dia ingat bahwa dengan melakukan tanding banteng itu maka pertumpahan darah memang dapat dihindari, dan dia pun sebenarnya tak ingin mengorbankan jiwa teman-temannya. Maka mengangguk dan menetapkan hati maka pemuda itu menyeruak teman-temannya untuk menerima tantangan, apalagi dari orang yang tak pernah berlatih adu kepala seperti Ho Chiang Kun itu. Baiklah, pemuda ini bersinar-sinar. Aku menerima tantanganmu, Taciang Kun. Tapi kali ini ada syarat. Syarat apa? Kalau kau atau aku kalah maka yang lain tak boleh dibawa-bawa. Tegasnya, jangan membawa-bawa pasukan untuk tunjuk atau turut perintah pada yang menang. Haha, kau penakut. Urusan ini sebenarnya menyangkut kita semua, Buma, bukan kau atau aku seorang. Kenapa begitu? Kau melanggar kebiasaan, tak adil. Hektometer, aku ingin menyelamatkan pasukanku. Urusan ini anggap saja urusan pribadi. Kalau kau tak mau terpaksa aku menolak. Kita selesaikan secara masal. Ho Chiang Kun berkilat matanya. Tiba-tiba dia menjadi marah karena kata-kata itu mengajak perang besar. Seribu orang di situ akan berhadapan dengan seribu lebih pasukan Uighur. Itu pun mungkin masih akan bertambah lagi karena siapa tahu orang-orang Uighur yang lain bersembunyi di padang rumput. Tapi ketika seseorang kembali berbisik dan berkata-kata di telinga Panglima ini maka Ho Chiang Kun mengangguk dan menerima. Baiklah, Panglima itu melayang turun dari atas kodanya. Kutri masyaratmu, Buma. Dan mari kita bertanding. Buma berseri mukanya. Dia pun meloncat turun dan kawan-kawannya segera bergerak mengelilingi, disusul oleh pasukan Ho Chiang Kun yang juga siap mengelilingi dan melindungi seng pemimpin. Dua pasukan yang semula mau berperang tiba-tiba saling beraduk pandang, melotot. Tapi karena mereka sama-sama akan menonton dan Ho Chiang Kun maupun Buma sudah mencegah mereka untuk tidak angkat senjata maka dua musuh itu pun hanya saling pandang saja dan beberapa geraman pendek dikeluarkan untuk pelampias marah. Nah, Panglima itu siap. Aku di sini, Buma. Kau boleh memilih tempat dan katakan apakah siap memulai. Hektometer, aku pun siap. Pemuda itu melepas baju, mengencangkan ikat kepala. Di sini atau di mana saja sama, tak Chiang Kun. Mari kita mulai tapi sebaiknya kau lepas topi kepalamu itu. Benda ini tak akan mengganggu. Ho Chiang Kun tertawa mengejek. Bukankah kepala dan dahi kita yang akan saling adu kekuatan? Kalau kau ingin punya boleh pakai topi perwiraku yang lain, Buma. Atau kita mulai saja dan tak perlu banyak bicara. Buma melotot marah. Dia sebenarnya bukan takut tapi semata menjaga agar lawan tidak curang. Siapa tahu topi besi itu banyak membantu kepala Ho Chiang Kun dan diakalah, bukan semata oleh kekuatan lawan tapi oleh topi besi itu. Tapi karena lawan sudah mempersilahkan dia memakai topi yang sama kalau dia suka maka pemuda ini menolak dan lebih baik tidak mengenakan sama sekali. Tak tahu bahwa Ho Chiang Kun enggan melepas topi besinya itu karena botak. Siap panglima itu menantang. Mari mulai, bocah. Dan lihat siapa yang menang. Buma menunduk. Ho Chiang Kun sudah merenggangkan kaki dan berdiri setengah membungkuk. Kepala disorongkan ke depan dan inilah tanda bahwa lawan siap ditantang. Buma menyambut dan segera menempelkan kepala di kepala panglima itu. Dan ketika kedua kaki menancap kokoh dan aba-aba mulai tiba-tiba Buma membentak dan mendorong panglima itu, kepala dengan kepala. Hai it. Lucu melihat itu. Dua kepala tiba-tiba berkeratak, Buma menghentak dan lalu menumbuk kepala Ho Chiang Kun. Suaranya keras beradu. Tapi ketika Ho Chiang Kun tertawa bertahan dan mengerahkan tenaganya maka serangan anak muda itu tak mampu menggeser kedudukannya dan Buma membentak marah, menumbuk dan mengadu kepalanya lagi tapi lawan ternyata tangguh. Ho Chiang Kun mengerahkan sinkangnya dan dengan sinkang inilah panglima itu bertahan. Buma mengeram dan menumbuk lagi, berulang-ulang, kaget karena kepala lawan demikian keras dan kokoh, mungkin karena topi besinya itu. Dan ketika Buma melotot dan lawan terbahak tiba-tiba tangan Ho Chiang Kun nyelonong dan mencengkeram pinggangnya. Lalu sekali panglima itu memuntir tiba-tiba Buma terpeleset dan roboh terbanting. Haha panglima itu tertawa bergelak. Kau kalah, Buma. Aku menang. Tidak teriakan itu disusul bentakan dan seruan di sana-sini. Kau curang mempergunakan tangan, Chiang Kun. Tanding banteng ini hanya mempergunakan kepala. Ah, begitukah? Mari, mari mulai lagi. Aku tak takut dan seng panglima yang siap dan menunduk lagi lalu merenggangkan kaki menantang lawan. Buma sudah meloncat bangun dan pemuda itu merah padam. Tak dapat disangkal bahwa Buma mulai kecut, perasaannya was-was dan dia takut kalah. Kepala panglima itu demikian keras dan tak tergoyahkan. Rasanya itu berkat topi yang dikenakan di atas kepalanya. Maka membentak bahwa lawan curang, mempergunakan alat bantu tiba-tiba pemuda ini berseru agar panglima itu melepas topinya. Aku tak mau bertanding kalau kau melindungi kepalamu dengan topi besi itu. Ini tidak jantan. Aku minta kau melepasnya. Hektometer, sudah ku bilang agar kau mempergunakan pula topi besi seorang perwiraku. Kenapa cari alasan kalau sudah kalah? Memakai atau tidak tetap saja kau tak dapat merobohkan aku, Buma. Pakailah topi perwiraku dan tumbuk lagi. Aku tak biasa memergunakan topi. Lagi pula adat pertandingan ini adalah kepala tanpa dilindungi apapun. Kau licik, Hock Chiangkun. Tak kusangka bahwa sebagai panglima tinggi kau pengecut dan tidak berani bertanding secara ksatria. Bedebah panglima itu membentak. Siapa licik dan tidak berani memenuhi permintaanmu? Baik, lihat topi ini ku lepas, Buma. Dan awas ku hajar kau nanti sampai mampu seng panglima melepas topinya, melempar pada seorang pembantunya dan hampir semua orang tertawa ketika tiba-tiba melihat botak di atas kepala panglima itu. Kiranya Hock Chiangkun gundul kelimis di tengah-tengah kepalanya, mengkilap dan licin dan tentu saja itu membuat orang-orang geli. Sekarang taulah mereka kenapa panglima itu enggan melepas tutup kepalanya, kiranya karena botaknya itu. Tapi ketika si panglima mengeram dan melotot memandang mereka, penuh kilatan marah tiba-tiba semuanya terdiam dan tak jadi tertawa, melihat panglima itu sudah merenggangkan tangan dan membungkuk di depan Buma. Buma sendiri tertegun dan geli melihat botak yang begitu mengkilap, sungguh kontras dengan sewaktu panglima itu memakai topinya, gagah dan garang tapi tiba-tiba berubah lucu ketika sekarang tak menggunakan topinya lagi itu. Dan karena lawan sudah siap di depan dengan muka merah, metel berapi siap mengancam maka Buma tak jadi tertawa dan bergerak menyambut panglima itu, menempelkan kepalanya di atas kepala lawan yang botak dan licin. Mulailah, kawakanku banting roboh. Seruan atau geraman ini tak terdengar oleh yang lain-lain. Panglima itu mendelik dan mengancam dengan kata-kata mendesis, Buma mengerutkan kening karena panglima itu seperti ingin menelannya bulat-bulat, tergetar hati pemuda ini. Tapi karena mereka sudah bersiap dan keduanya sudah saling tempel maka Buma membentak dan mengulangi lagi serangannya tadi. Hai it. Pemuda itu mengerahkan segenap tenaga. Buma segera mengetahui bahwa lawan yang dihadapi adalah-adalah seorang tangguh, dia tak boleh ragu-ragu atau main-main lagi. Tapi ketika dia membentak dan mendorong panglima itu tiba-tiba hawa panas keluar dari kepala panglima itu dan Buma kaget, berteriak tapi. Kepalanya lekat dan tak dapat ditarik lagi. Buma meronta namun lawan tertawa bergelak. Dan ketika pemuda itu terkejut dan tak dapat menarik kepalanya lagi maka tiba-tiba saja lawan telah mempermainkannya dan kepala Hok Chiang Kun digerak-gerakan sementara kepala lawannya ikut bergoyang ke sana kemarin mengikuti gerakan kepala panglima itu, sementara hawa panas kian membakar di kepala Buma. Haha semua orang terbelalak. Lihat siapa yang kalah dan menang, Buma. Lihat meskipun aku tak mempergunakan topi besiku tapi kau tak dapat mengalahkan aku, justru akulah yang akan merobohkanmu. Bangsa Wiker terkesiap kaget. Mereka tak tahu apa yang terjadi kecuali teriakan atau jerit kesakitan Buma. Jago mereka itu pucat hebat dan seluruh tubuh Buma berkeringat. Pemuda itu mandi peluh dan kepalanya merah menyala. Mereka tak tahu bahwa Hok Chiang Kun mempergunakan sinkangnya untuk membakar pemuda ini, mengerahkan hawa panas dan Buma yang tak pandai silat dipermainkan sesuka hati, karena pemuda itu hanya mengandalkan GWA Kang atau tenaga otot saja, tenaga kasar. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak dan Buma tak sanggup menahan panas yang membakar. Tiba-tiba pemuda ini menggerakkan tangannya menghantam pinggang lawan. Buk! Bangsa Wiker terkejut. Jago mereka tiba-tiba bersikap curang karena itu adalah pelanggaran. Adu kepala sudah menjadi adu gebok karena Buma selanjutnya bak Bik Buk menghantami lawan. Pemuda ini berteriak-teriak karena kepalanya ditempel Hok Chiang Kun, bahkan disedot hingga Buma kesakitan. Pemuda itu mati gelap. Tapi ketika Hok Chiang Kun malah terbahak dan membiarkan saja pukulan-pukulan pemuda itu, membuat tangan Buma bengkak-bengkak karena Panglima itu melindungi dirinya dengan sinkang. Akhirnya satu suara berkeratak di susul robohnya tubuh pemuda ini membuat pertandingan berakhir. Beluk! Buma tewas dengan kepala retak. Bangsa Wiker tiba-tiba geger karena Hok Chiang Kun telah membunuh jago mereka. Pertandingan selesai dan satu nyawa melayang. Dan ketika mereka terkejut dan terbelalak marah, kaget karena Panglima itu menewaskan lawannya maka Hok Chiang Kun berseru mengguntur agar mereka mundur. Aku telah mengalahkan lawanku, dan pertandingan berlaku secara jantan. Nah, siapa mau coba-coba dan mencari permusuhan? Semua orang tertegun. Hok Chiang Kun akhirnya berkata bahwa itulah yang terpaksa dilakukannya. Buma telah melakukan kecurangan dengan memukul dirinya, padahal tadi dia memuntir dan membanting roboh pemuda itu saja sudah diprotes. Dan ketika bangsa Wihur dapat menerima ini dan mereka menyesali kematian Buma Makapang Lima itu berseru bahwa mereka harus tunduk kepada yang menang. Ini adalah adat kalian sendiri. Siapa melanggar berarti dia pengkhianat. Nah, kembalilah ke tempat masing-masing dan mayat pemuda itu. Tapi, seseorang tiba-tiba melompat maju. Apakah ini juga berarti berakhirnya penghinaan terhadap wanita-wanita kami, Chiang Kun? Apakah pihakmu juga akan meminta wanita-wanita cantik lagi? Hektometer, kau Karum Hok Chiang Kun memandang bersinar-sinar. Apa maksudmu dengan pertanyaan ini? Maaf, Karum, laki-laki itu, mengedikan kepala tak takut memandang Panglima ini. Kalau selesainya persoalan ini tak dibarengi dengan berhentinya permintaan perwira-perwiramu akan wanita cantik. Maka percuma semuanya ini. Karena dari pihak kami pasti akan muncul Buma-Buma yang lain untuk menghalang perbuatan tak terpuji itu. Rekan kami Buma telah tewas, kami tak akan menuntut balas. Tapi kalau pihakmu masih juga mengganggu dan mempermainkan wanita-wanita kami kukira perlawanan itu akan tetap ada karena tak mungkin bangsa Ui Hur dihina serendah itu. Benar yang lain tiba-tiba berteriak. Kami bangsa Ui Hur boleh dibunuh atau disakiti, Hop Chiang Kun. Tapi jangan dihina atau direndahkan seperti itu. Kami pasti akan menuntut balas kalau wanita-wanita kami dipermainkan. Hektometer Hop Chiang Kun berkilat matanya. Sebenarnya urusan itu adalah urusan pribadi anak-anak buahku, Karum. Sebenarnya pembantu-pembantuku tak bermaksud mempermainkan wanita-wanita kalian tetapi justru sedang memilih yang cocok untuk diperisteri. Kenapa kalian menafsir yang bukan-bukan? Kalau wanita-wanita kalian ada yang cocok di hati anak buahku tentu mereka akan dijadikan keluarga, bukan seperti yang kalian sangka. Bohong Karum berseru. Kalau begitu maksud anak-anak buahmu maka tak mungkin seorang wanita dijadikan permainan 10-20 orang pria, Ta Chiang Kun. Mereka tak akan mengawini wanita-wanita suku bangsa kami karena suku bangsa kami dianggap suku bangsa liar. Kau tahu itu. Hektometer, sudahlah, Hop Chiang Kun merah mukanya. Kalau kalian marah oleh itu maka kalian juga dapat minta gantinya, Karum. Kami juga akan menyediakan wanita-wanita kami kalau kalian ingin. Benarkah? Tentu saja, aku menerpati janjiku. Boleh kalian buktikan dan ketika terdengar bisik-bisik dan ribut sejenak di pihak laki-laki Wior itu lalu Hop Chiang Kun minta agar mereka bubar. Urusan sudah selesai dan bangsa Wior secara jantan menerima kekalahan Buma. Mereka tak boleh sakit hati karena pertandingan berjalan secara jujur. Hop Chiang Kun telah menjanjikan mereka wanita-wanita bangsa Han kalau mereka mau, hal yang agak mengherankan tapi tentu saja segera disambut kegembiraan dipendam. Mereka akan ganti mempermainkan wanita-wanita Han itu. Mereka akan membalas sinaan kaum wanita mereka ketika dulu dipermainkan para perwira Hop Chiang Kun itu. Tapi ketika janji itu dibuktikan dan mereka mendapat pelacur-pelacur rendahan, wanita-wanita pengemis yang disulap Hop Chiang Kun ini untuk berdandan menor-menor maka karum dan beberapa tokoh Wior gusar. Hop Chiang Kun mengirim 500 wanita berparas boneka kepada mereka. Laki-laki Wior mula-mula menerima dengan riang dan sukacita. Kaum pemudanya sudah menubruk dan menyambar wanita-wanita berdandan gemerlapan ini, tak peduli pupur yang terlampau tebal atau gincu yang nyaris berlepotan di sekitar pipi, mempermainkan dan memperlakukan wanita-wanita itu sebagaimana dulu wanita-wanita mereka dipermainkan atau dipermalukan para perwira Hop Chiang Kun. Tapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah pelacur-pelacur murahan, bahkan yang membawa penyakit di mana puluhan laki-laki bangsa mereka kena penyakit kotor maka marahlah bangsa Wior dan Hulai, kakek gagah yang dapat menerima kematian anaknya dengan hati dingin tiba-tiba dibuat terbakar dan marah besar. Kakek itu mendatangi Panglima Sihok, memaki-maki dan melepaskan semua gusarnya. Puluhan laki-laki yang kena penyakit kelaming di bawah, ditunjukkan tapi Hop Chiang Kun malah tertawa bergelak, geli dan terkekeh-kekeh melihat kemarahan kakek itu. Tapi ketika sepuluh pemuda menerkamnya dan mereka itulah pemuda-pemuda yang kena penyakit kotor maka Hop Chiang Kun mencak-mencak dan ganti marah besar. Panglima ini mengibas dan sepuluh pemuda itu terlempar, empat di antaranya terbanting tewas, kepala mereka pecah. Dan ketika keadaan menjadi ribut kembali dan bangsa Wior naik darah maka sumpit dan tombak atau lembing berhamburan ke arah Panglima itu dan anak buahnya. Bangsa Wior menyerang besar-besaran, 3.000 orang yang berdiri di belakang kakek hulai menerjang, masing-masing berteriak dan terkejutlah Panglima Si Hock oleh keberanian mereka. Dan ketika seribu pasukannya diserbu dan terpaksa angkat senjata, melawan dan menandingi orang-orang Wior ini maka Hop Chiang Kun dikeroyok dan diserbu oleh seratus lebih orang-orang Wior yang tidak menghormatinya lagi sebagai wakil kaisar yang ditaruh di perbatasan. Perang dasyat terjadi di sini, prajurit lawan prajurit dan Hop Chiang Kun yang berkepandaian tinggi itu terdesak, mula-mula dapat merobohkan puluhan lawannya namun lawan-lawan baru yang ada di belakang terus maju mendesak. Hop Chiang Kun mandi keringat dan disitulah Panglima ini menyadari kekuatan sendiri. Juga sadar bahwa dia terlampau menindas lawan. Dan ketika ratusan anak buahnya luka-luka dan ratusan lagi lainnya tewas maka Hop Chiang Kun terpaksa menarik mundur pasukannya dan menutup pintu gerbang. Peperangan hari itu terjadi dengan keruk yang brutal. Laki-laki Wior yang dapat merobohkan lawannya lalu langsung memenggal atau memotong-motong tubuh prajurit Panglima Si Ho itu, bahkan mereka tak segan-segan menghirup darah lawan seperti orang mereguk arak lezat. Sungguh mengerikan. Dan ketika hari itu Hop Chiang Kun mundur menutup pintu gerbang sementara lawan bertia teriak di luar maka Hop Chiang Kun pucat mukanya dan merasa bahwa dia telah melanggar sebuah larangan Kaisar. Kaisar telah memesan padanya agar sungguh-sungguh menjaga keamanan tapal batas. Kaisar telah memerintahkan Panglima ini agar tidak memulai dulu membuat keributan. Tapi begitu bangsa Wior menyerang dan semua itu karena olahnya yang terlalu menghina lawan maka Hop Chiang Kun gelisah dan pucat mukanya. Tapi seseorang lagi-lagi mendekatinya. Orang itu berbisik-bisik di telinganya agar peristiwa itu dapat diputar balik. Hop Chiang Kun diminta mengarang cerita bahwa orang-orang Wior itulah yang mula-mula membuat keributan, bukan pihaknya. Dan ketika Panglima ini mengirim orang Nfa ke kota Raja untuk memberi laporan maka di saat itulah Ituchi dan Mei Hoa datang, persoalan yang bakal melibatkan dua muda-mudi ini pada kejadian-kejadian tidak enak yang membuat mereka tertunda lagi perjalanannya. Minus nol. Siang itu, setelah tiga hari meninggalkan Dusun Hi pemuda ini mendekati tembok perbatasan. Ituchi berkuda dengan istrinya ketika tiba-tiba Mei Hoa berhenti dan melirik ke kiri, disusul oleh suaminya yang juga melihat gerakan mencurigakan di sebelah kiri. Dan ketika dua muda-mudi itu menoleh dan menghentikan kudanya maka belasan para jurid tiba-tiba muncul dari semak-semak belukar membentak mereka. Berhenti, mau kemana? Ituchi mengerutkan kening. Empat belas orang bersenjata tiba-tiba mengepungnya dengan sikap tidak bersahabat. Mereka memandangnya penuh kebencian, juga heran karena itu citak tahu bahwa dia disangka pemuda bangsa Uighur. Pemuda ini memang berkulit hitam dan persamaan kulitnya dengan suku-suku bangsa liar di luar perbatasan mudah membangkitkan kecurigaan bahwa dia adalah orang Uighur, karena belasan para jurid itu bukan lain adalah bawahan-bawahan Ho Chiang Kun yang semalam dilambrak bangsa Uighur habis-habisan. Mereka curiga dan kaget serta tercengang bahwa tiba-tiba saja seorang pemuda kulit hitam muncul di situ, bersama seorang wanita cantik yang jelas bangsa Han, bangsa mereka sendiri. Maka ketika mereka membentak dan dua muda mudi itu berhenti tiba-tiba mereka sudah mengepung dan Ituchi disuruh turun. Kalian akan kami periksa, terutama kau. Turunlah dan sebutkan siapa dirimu. Ituchi mengerutkan kening. Sebenarnya dia tak senang dengan sikap prajurit-prajurit ini. Dia amat dihormati di istana dan kaisar sendiri tak pernah kasar kepadanya. Tapi ketika dia mau turun dan mengalah, maklum bahwa prajurit-prajurit itu tak mengenalnya mendadak Mei Hoa melengking gusar dan menahan dirinya. Jangan turun, biarkan aku menghadapi mereka dan menggerakkan kudanya mendekati prajurit di depan. Tiba-tiba Mei Hoa bertanya, siapa namamu hingga tak tahu hormat kepada kami? Apakah kalian anak buah Ho Chiang Kun? Prajurit itu terkejut. Mei Hoa tiba-tiba bersikap galak dan mengenal lo Chiang Kun, agaknya bukan gadis sembarangan dan tentu saja prajurit itu terkesiap. Dia adalah pimpinan di situ dan gertakan atau wibawa gadis ini membuat ciut nyalinya. Tapi teringat bahwa orang-orang biasa juga dapat berlagak seperti itu dan menakut-nakuti, Hal yang kadang dialami laki-laki ini tiba-tiba laki-laki itu mundur dan menurunkan tombaknya, merubah sikap namun tetap sombong dan angker. Aku adalah benar anak buah Ho Chiang Kun. Siapakah nona dan teman nona ini? Panglima kami memang dikenal banyak orang, tak usah menyebut-nyebut namanya kalau nona orang biasa. Hektometer, prajurit tengik. Pernahkah kalian mendengar nama itu ci dan Mei Hoa? Pernahkah kalian mendengar kabar bahwa Kaisar telah menikahkan dua orang itu di istana? Inilah kami, Mei Hoa dan itu ci. Panggil Lok Chiang Kun kalau ingin bukti. Belasan prajurit itu tiba-tiba pucat. Mereka tentu saja mendengar nama-nama yang disebutkan ini, bahkan itu ci. Ah, siapa tidak tahu putra Rajahu itu? Siapa tidak tahu atau dengar namanya? Maka begitu Mei Hoa membentak dan menyebut-nyebut dua nama ini mendadak laki-laki itu pucat dan gemetar, menatap sejenak tapi tiba-tiba sudah menjatuhkan diri berlutut. Tahu dan sadarlah dia sekarang bahwa inilah orang-orang yang disebutkan itu. Inilah suami istri muda yang dengan gagah telah membelah dan bertanding untuk istana. Dan karena Mei Hoa telah menggertak nyalinya dan pimpinan prajurit itu tentu saja gentar dan pucat maka tombak segera dilemparkan dan laki-laki itu bersama belasan temannya sudah menggigil menjatuhkan diri berlutut, kalah wibawa. Ah, maaf, ampun, si Ocia, nona. Kami-kami tidak tahu. Hektometer, aku adalah istri Huongya, pangeran Hu. Itu ci adalah suamiku. Aku bukan si Ocia lagi ma, maaf. Kami-kami lupa, si O hujin, nyonya muda. Kami keliru. Maaf, marilah kami antar ke tempat Ho Chiang Kun dan kebetulan Jiwi, Anda berdua, kesini pimpinan prajurit itu tak dapat menyembunyikan gugupnya, cepat-cepat memerintahkan temannya untuk mengiring dan membawa Mei Hoa tapi wanita atau nyonya muda itu menarik tali kekang kudanya, membuat seng kuda meringkik dan laki-laki itu terkejut. Kenapa dia bilang kebetulan, hal yang membuat nyonya muda ini curiga dan mengerutkan keningnya. Dan ketika laki-laki itu tertegun dan itu ci tersenyum di sana, geli melihat tingkah istrinya maka pimpinan prajurit itu berkata bahwa Ho Chiang Kun baru saja mendapat kesulitan besar. Kami diserang bangsa Uighur. Mereka memberontak dan membunuh Miang Chiang Kun apa Mei Hoa terkejut. Bangsa Uighur? Menyerang dan memberontak? Benar, bukan hanya memberontak, Hu Jin, melainkan juga hendak membunuh kami semua dan Ho Chiang Kun. Mereka tiba-tiba seperti setan-setan haus darah dan meluruk seperti orang-orang gila. Hektometer, apa yang terjadi Mei Hoa tertegun? Dan kenapa mereka menyerang? Kami-kami tidak tahu. Sebaiknya kalian bertemu Ho Chiang Kun dan bertanya sendiri. Mei Hoa mengangguk. Akhirnya dia bertemu pandang dengan suaminya dan itu Chiang Tadi tersenyum-senyum mendadak mengerutkan alisnya. Alis tebal pemuda itu terangkat naik dan itu Chi terkejut. Memang pemuda ini tak dapat menyembunyikan kagetnya lagi ketika tiba-tiba mendengar kabar itu, serangan atau pemberontakan bangsa Uighur, padahal mereka baru saja diampuni dan dibebaskan Kaisar. Tapi ketika dia menganggap bahwa bertemu Ho Chiang Kun adalah Kera terbaik maka dia setuju dengan pendapat istrinya untuk berjumpa dengan Panglima itu. Baiklah, kita ke sana. Bukankah sekalian bertemu juga tak salah? Kita hendak keluar tembok perbatasan, Ho Amoy. Bertemu dengan Ho Chiang Kun pun tak apa. Belasan para jurid itu bergerak. Mereka akhirnya mengantar dua muda mudi ini tapi di tengah jalan belasan orang itu berbisik-bisik. Seng komandan diberitahu apakah benar dua muda mudi ini adalah itu Chi dan Mei Ho A. Jangan-jangan mereka itu mengaku aku dan Ho Chiang Kun bisa marah besar kalau Seng komandan salah membawa orang. Dan ketika komandannya tertegun dan merasa benar maka dia balas berbisik bagaimana selanjutnya. Kita mendengar kabar bahwa orang-orang muda yang disebutkan itu adalah orang-orang liai, terutama putra Raja Ho itu. Dan kita sama sekali belum mencoba dua orang ini. Masa gue tuwako kalah gertak? Perempuan itu tampaknya galak, tuwako. Tapi siapa tahu hanya di luar saja untuk menutupi kelemahannya. Hanya kau sembrono dengan membawa mereka ini tanpa mengetahui kepandainya. Hektometer, jadi apakah harus diserang? Bagaimana kalau kita dihajar? Lebih baik begitu daripada dipecat Ho Chiang Kun, tuwako. Bayangkan kalau mereka ini orang-orang ui hur yang diselundupkan. Ah, tak mungkin begitu. Mereka datang dari pedalaman. Baiklah, tapi siapa tahu mereka ini adalah simpatisan-simpatisan Uigur? Pemuda itu jelas bukan orang Han, tuwako. Dan mereka juga hanya berdua. Siapa tahu mereka ini adalah musuh-musuh tersembunyi yang mencelakakan kita di depan Ho Chiang Kun. Lebih baik dicoba dulu dan kalau mereka bohong maka yang wanita itu dapat kita kerjai. Hektometer-hektometer bisik-bisik itu berhenti. Bolahlah, kawan-kawan. Tapi tak enak rasanya bagiku untuk tiba-tiba menyerang. Sebaiknya beberapa di antara kalian membokong si pemuda dan aku di depan pura-pura tak tahu. Kalau pemuda itu mampus biarlah kita hadapi yang wanita ini dan selanjutnya tak usah dibawa menghadap Ho Chiang Kun. Semua mengangguk. Belasan orang itu tiba-tiba saling memberi isyarat dan yang tadi lurus ke depan mendadak berbelok ke kiri. Di sana ada hutan dan seng komandan, laki-laki berkumis tipis itu melangkah ke depan. Mereka tadi mengiring di belakang dan komandan ini menuding ke kiri bahwa kesitulah mereka berjalan. Tak diketahui Mei Hoa bahwa isyarat itu sudah merupakan aba-aba bagi yang lain untuk menyerang itu Chi. Karena begitu telunjuk itu menuding tiba-tiba empat batang tombak menyambar itu Chi. Wut-wut. Itu Chi seolah tak tahu. Empat tombak itu menyambar cepat namun ketika ujungnya sudah mendekati punggung mendadak itu Chi menggerakan lengan ke belakang. Gerakan pemuda itu seperti orang melemaskan punggung atau mengulet, yakni gerakan untuk membuat tulang-tulang berkeratak. Tapi persis lengan pemuda itu bergerak ke belakang tiba-tiba bersamaan dengan itu juga angin yang kuat balik menyambar tombak yang seketika terpukul dan patah-patah, menghajar empat orang pelempar yang tiba-tiba menjerit. Aduh! Perjalanan seketika terhenti. Gutwako menoleh dan pimpinan para jurid itu terkejut melihat anak buahnya roboh terjengkang. Di pundak mereka menancap patahan tombak yang cukup dalam, tentu saja membuat empat prajuritnya itu kesakitan. Dan ketika yang lain tersentak dan kaget serta terbelalak maka itu Chi tersenyum menegur komandan pengawal itu. Maaf, barang kali ini cukup untuk kalian. Siapa masih ragu tentu saja boleh maju dan kita main-main. Keparat laki-laki itu tiba-tiba marah, merasa mendapat kesempatan. Kalau kau bukan musuh tentunya tak perlu melukai anak-anak buahku, orang muda. Sekarang aku jadi ragu bahwa kau adalah pemuda seperti yang dikatakan sebagai putra rajahu itu dan mementak serta memberi aba-aba anak buahnya untuk menyerang. Tiba-tiba pimpinan prajurit itu menusuk dan tombaknya bergerak menyambar, langsung ke ulu hati itu Chi tapi Mei Hoa yang ada di samping mendadak berteriak gusar. Nyonya muda ini sebenarnya sudah mendengar semua bisik-ibisik di belakang dan hanya karena itu Chi menahannya sajalah maka dia tidak mengumpat prajurit-prajurit itu. Kini mereka main bokong dan serangan curang yang dipentalkan balik oleh itu Chi tentu saja tak membuat nyonya ini bersabar lebih lama, berseru dan menangkis tombak yang ditusukan pimpinan itu. Dan ketika tombak patah namun Mei Hoa tak berhenti sampai di situ karena nyonya muda ini sudah meloncat turun dan berkelebatan mengeliling prajurit-prajurit itu maka belasan orang ini roboh hanya dalam waktu sekejap saja. Plak-plak-plak. Semua orang berteriak pucat. Mereka tak tahu apa yang terjadi namun tiba-tiba mereka sudah roboh malang melintang. Gerakan si nyonya yang cepat luar biasa bak burung serikatan tiba-tiba saja membuat kepala mereka pening, tak tahu adanya tamparan atau pukulan di mana mereka tak dapat menangkis lagi. Jangankan menangkis, mengelak saja juga tak bisa. Maka begitu mereka tumpang tindih dan Mei Hoa sudah berdiri tegak tak bergerak-gerak lagi, berdiri di tengah-tengah mereka maka wanita atau nyonya muda itu menghardik, bengis. Nah, siapa mau coba-coba menghina, kami berdua. Siapa yang mau minta ku bunuh dan tak kapok mendapat hajaran ini? Ang, ampun si pimpinan tiba-tiba merintih. Kami, kami tahu kesalahan kami, si Awu Jin. Sekarang kami yakin bahwa kau adalah istri Huong Ya yang tulen. Kami mengaku salah. Hektometer, dan siapa yang mau mengerjai aku? Siapa yang coba-coba ingin kurang ajar seperti kata-kata kalian tadi? Seng pimpinan pucat. Mei Hoa akhirnya berkata bahwa bisik-bisik mereka tadi didengar, bahwa wanita itu tahu kasak kusuk mereka ini yang ingin mengerjai dirinya kalau itu ciroboh. Kata-kata yang membuat Seng pimpinan gemetar dan yang lain tentu saja pucat pasi. Mereka sekarang menyadari bahwa nyonya muda ini kiranya telah mendengar percakapan mereka, betapa tajam telinganya. Dan ketika semua menggigil namun itu Cie mengebutkan lengan dari atas kudanya maka pemuda itu minta agar istrinya tidak marah-marah lagi. Mereka ini memang orang-orang rendahan. Biasa bagi tikus-tikus seperti ini untuk bersikap sombong kalau menghadapi yang lemah. Sudahlah, jangan dilayani lagi, Hoa Moi. Kita pergi menghadap Ho Chiang Kun saja dan laporkan kekurang ajaran anak buahnya ini. Mei Hoa mendengus. Dia menggaplok semua orang dengan satu tamparan miring di mana masing-masing tiba-tiba menjerit dan roboh terpelanting. Pipi mereka bengap dan Mei Hoa sudah meloncat di atas punggung kudanya. Dan ketika wanita itu membentak dan menendang perut kudanya maka Mei Hoa sudah mendahului suaminya untuk keluar hutan, jalan yang lurus tadi. Seng pimpinan terbelalak gentar namun tak berani berbuat apa-apa lagi. Itu Cie telah menunjukkan kepandainya dan Seng istri yang galak pun juga menghajar mereka. Maka ketika dua orang itu membalik dan melarikan kudanya maka belasan orang ini tertatih berdiri dan satu per satu memandang pucat teman-temannya, tak berani bercuit atau bersombong sementara Mei Hoa dan Itu Cie sudah memasuki jalan yang lurus tadi. Dan ketika dua muda mudi itu mengeperak kudanya dan berlari kencang akhirnya markas Hok Chiang Kun ditemukan. Memang mula-mula itu Cie maupun Mei Hoa harus bertemu dulu dengan pengawal-pengawal panglima Cie Hoa itu. Dua kali mereka dihentikan namun kegalakan dan sikap ketus Mei Hoa membuat prajurit-prajurit itu mundur. Mereka mula-mula berseri-seri memandang wanita cantik ini, meti mereka lahap memandang dan hadirnya Mei Hoa seolah ikan segar yang demikian gemuk. Tapi ketika mereka diberitahu bahwa itu adalah Mei Hoa dan suaminya, Itu Cie atau Yang juga dikenal sebagai Huang Yamaka para prajurit menyebak dan mempertemukan dua orang itu dengan Hok Chiang Kun, yang masih tampak letih dan kuyuh. Maklumlah, panglima ini habis tenaganya dikeroyok ratusan orang, meskipun ia berkepandaian tinggi dan mampu membunuh peluhan lawannya yang rata-rata tak berkepandaian silat. Dan begitu Mei Hoa bertemu panglima ini maka Hok Chiang Kun tentu saja mengenal tapi datang-datang Mei Hoa langsung menyemprot panglima itu akan anak-anak buahnya yang kurang ajar. Maaf, apa, apa katamu, Mei Hoa? Anak-anak buahku kurang ajar? Kurang ajar bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka itu tak tahu malu, paman. Aku diganggunya karena dikiranya aku wanita murahan. Melihat gelagatnya barangkali anak-anak buahmu itu sudah biasa mengganggu wanita. Ah, haha panglima si Hok tertawa bergelak. Kiranya itu, Mei Hoa. Kiranya masalah kecil ini. Ah, bukankahkah sebagai putri seorang panglima tentu tahu bahwa prajurit-prajurit yang diperbatasan begini selalu haus dan akan menggoda wanita yang lewat? Mereka sudah lama tak bertemu anak istri mereka, Mei Hoa. Kau tentu tahu itu. Sudahlah, aku akan menegur mereka dan kenapa kau tiba-tiba datang begini. Dan bersama suamimu. Eh, bukankah ini adalah huongya putra mendiang rajahu itu? Bukankah kalian sudah dinikahkan di kota raja oleh seribaginda? Waduh, maaf. Dulu aku tak sempat menghadiri pernikahan kalian, Mei Hoa. Aku ditugaskan di sini. Ah, mari duduk dan ceritakan bagaimana tiba-tiba kalian menjenguku. Mei Hoa uring-uringan. Hock Chiang Kun adalah teman ayahnya dan dulu sebelum ayahnya tiada mereka berdua adalah sahabat. Itulah sebabnya dia memanggil paman karena Hock Chiang Kun ini dan mendiang ayahnya dulu akrab. Tapi ketika cuan rumah mempersilahkan duduk dan kemarahannya tadi tak ditanggapi, hal yang sebenarnya membuat Mei Hoa agak jengkel. Maka adalah itu Chiang Gam dia mengerutkan kening melihat Panglima Si Hoa itu jelalatan memandang istrinya. Itu Chi merasa tak enak. Sebagai sesama lelaki tentu saja pemuda itu dapat merasakan sinar metu aneh dari Panglima Si Hoa itu. Dia merasa cuan rumah agak berlebihan menyambut istrinya sementara dia hanya di nomor dua kan. Mei Hoa tak menyadari ini namun itu Chi dapat merasa. Maka ketika cuan rumah nyuruh duduk dan beberapa pengawal hilir mudik di perintah Panglima itu untuk mengambil ini itu, hidangan atau minuman penyegar tiba-tiba itu Chi berbisik agar istrinya waspada. Ada sesuatu yang tidak beres pada mata Panglima itu. Benarkah dia sahabat mendiang ayahmu yang tergolong baik-baik, Hoa Amoi? Atau kau keliru menilai orang? Maksudmu Mei Hoa tertegun. Apa yang kau lihat? Ah, aku hanya merasa sesuatu yang tidak sehat pada pandang mata Panglima ini. Dia terlalu, hektometer, terlalu jelalatan menandangmu. Mei Hoa tiba-tiba semburat. Jelalatan. SST, sudahlah. Dia datang ke sini dan nanti kita, bicara lagi itu Chi menyenggol kaki istrinya, melihat Seng Panglima datang dengan sebotol arah harum dan beberapa perwira tiba-tiba muncul. Mereka itu adalah pembantu Panglima ini dan Hock Chiangkun lalu memperkenalkan, beberapa di antaranya sudah pernah dikenal Mei Hoa. Dan ketika berturut-turut mereka membungkuk dan memberi hormat di depan suami istri muda ini, maka itu Chi lagi-lagi dapat melihat sinar-sinar matu yang lahap dari para perwira pembantu-pembantu Hock Chiangkun itu. Mari minum. Haha, kita rayakan dulu pertemuan ini Hock Chiangkun membawa botol minumannya, menuangi cawan-cawan yang sudah siap di atas meja dan beberapa pembantunya itu tersenyum-senyum gembira. Mereka mengangguk dan mendapat arak di tangan Panglima itu. Dan ketika semua minum dan itu Chi maupun Mei Hoa juga terpaksa menenggak arak maka tuan rumah bertanya ini itu sejak Mei Hoa meninggalkan kota raja. Pertanyaan-pertanyaan ringan yang sifatnya basa-basi dan itu Chi tiba-tiba batuk memperingatkan bagaimana dengan serangan suku bangsa Wihur itu, hal yang membuat Mei Hoa tertegun dan mengerti dan segera bertanya kepada Panglima itu. Dan ketika cuan rumah tampak tersedak dan sedikit terganggu maka Hock Chiangkun menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Kalian mungkin tahu dari beberapa anak buahku. Hektometer, tak salah. Kami sedang menghadapi peristiwa besar Mei Hoa, yakni dengan memerontaknya orang-orang Wihur itu. Mereka menyerang dan menghantam kami. Apa sebabnya Mei Hoa mengerutkan alis? Bukankah mereka adalah bangsa taklukan? Bukankah bangsa Wihur sudah tunduk dan berjanji tak akan menyerang lagi? Hektometer, agaknya sifat sombong mereka muncul kembali, Mei Hoa. Mereka tak mau dibawah orang lain dan ingin berdiri sendiri. Mereka itu, ah Panglima ini tiba-tiba mengepal tinju, gigi berkeratak. Mereka itu mulai mengganggu dan mempermainkan wanita-wanita di sekitar perbatasan. Mei Hoa, ku tegur tapi agaknya ini yang membuat mereka marah dan bangkit menyerang kami. Begitukah Mei Hoa terkejut? Terkutuk sekali orang-orang Wihur itu, paman. Kalau begitu mereka patut dihajar. Hektometer, maaf. Adakah bukti-bukti tentang ini? Ci yang kun itu ci tiba-tiba bertanya, menyela. Adakah kau mendengar ini dari laporan saja atau sungguh-sungguh melihatnya dengan metu kepala sendiri? Ah, Kongcu tak percaya. Kongcu meragukan keteranganku. Baik, ku panggil mereka-mereka itu, Kongcu. Lihat dan buktikan sendiri apa yang dilakukan bangsa Wihur itu kepada wanita-wanita ini. Seng Panglima tiba-tiba bangkit berdiri, penuh semangat dan bertepuk tangan memanggil beberapa pengawalnya. Mereka itu disuruh membawa wanita-wanita bekas korban ke biadaban bangsa Wihur, yakni pelacur-pelacur yang diberikan Hock Chiangkun itu dan dipermainkan orang-orang Wihur, dalam usaha membalas sakit hati mereka karena wanita-wanita Wihur dipermainkan perwira-perwira Panglima ini. Dan ketika itu ci tertegun karena Seng Panglima tiba-tiba tampak geram namun bersemangat. Maka berturut-turut munculah di situ belasan wanita-wanita muda yang memar dan pakaiannya koyak-koyak. Lihatlah, Hock Chiangkun menuding. Dan kau tanyalah mereka ini apa yang diperlakukan orang-orang Wihur, Kongcu. Tanya dan suruh mereka menceritakan bagaimana biadabnya laki-laki Wihur itu. Belasan wanita itu tiba-tiba menangis. Itu ci tertegun karena wanita-wanita ini jelas adalah wanita-wanita yang baru saja mengalami penderitaan besar. Wajah mereka tampak begitu kuyuh dan menyedihkan, rata-rata lumayan meskipun itu ci mengerutkan kening melihat beberapa di antaranya memiliki metu yang nakal. Seperti biasanya wanita-wanita penghibur alias pelacur-pelacur jalanan. Dan ketika Meihoa juga tertegun dan tentu saja penderitaan kaumnya ini lebih terasa daripada itu ci maka Meihoa bangkit berdiri dan menyambar seorang di antara wanita-wanita itu yang mukanya bengap-bengap. Kau, apa yang dilakukan orang-orang itu kepadamu? Apalah yang terjadi? Wanita ini menangis. Hamba, hamba diperkosanya, hujin. Sepuluh laki-laki ganti-berganti mempermainkan hamba. Terkutuk. Dan yang lain-lain ini? Hektometer, sama saja, Hock Chiangkun tiba-tiba bicara, maju memotong. Yang lain-lain ini juga mengalami nasib tak berbeda, Meihoa. Mereka digarap dan dipermainkan bangsa Wihour itu. Dan banyak contoh di sini. Kau boleh tanya satu persatu kalau ingin jelas. Meihoa merah padam. Tiba-tiba saja dia terbakar ketika wanita-wanita yang lain itu menangis dan mengguguk. Mereka segera menceritakan betapa masing-masing diganggu dan digauli laki-laki Wihour secara paksa. Betapa mereka diminta melayani 3-10 orang Wihour yang rata-rata bersikap kejam itu. Dan ketika semua menangis dan Meihoa tak tahan makanya muda ini setengah berteriak bahwa dia akan menghukum orang-orang biadab itu. Sudahlah, sudah. Kalian kembali dan nanti akan kuhajar orang-orang itu. Tenang, Hock Chiangkun tiba-tiba berseri, menyembunyikan kegembiraannya. Janjimu ini sudah cukup melegakan mereka, Meihoa. Tapi duduk dan marilah bicara lagi tentang ini, dan menyuruh wanita-wanita itu keluar Panglima Shi Hock ini sudah menghadapi tamunya lagi, sekarang memandang itu Chi. Kau lihat, Panglima itu berkata penuh kemenangan, orang sudah mulai percaya kepadanya. Bangsa Wihour itu adalah bangsa yang tak tahu diri, Hukong Chu. Sudah mendapat ampunan tapi masih juga kurang ajar. Bagaimana sikapmu kalau mereka bertindak seperti itu? Dapatkah kau memaafkannya? Kalau aku, tidak. Tak mungkin memaafkan mereka-mereka itu. Itu Chi merah padam. Sama seperti istrinya maka pemuda ini pun juga terbakar dan marah. Itu Chi tiba-tiba merasa gusar karena bangsa Wihour itu tiba-tiba demikian biadab dan rendah, padahal dulu seingatnya mereka itu adalah orang-orang yang jantan dan pemberani, rata-rata berwatak ksatria dan boleh dipercaya. Tapi begitu hari ini bukti-bukti itu ditunjukkan Hock Chiang Kun tiba-tiba saja itu Chi geram dan lupa pada pengamatannya tadi akan pandang matu kotor Seng Panglima Shi Hock. Selanjutnya Hock Chiang Kun menceritakan lagi bahwa tidak itu saja perbuatan orang-orang Wihour ini. Ada berita yang didengar bahwa orang-orang Wihour akan membujuk suku-suku lain untuk bersatu dan memerontak lagi, menyerang seperti dulu. Dan ketika bangsa Umin disebut-sebut dan itu Chi kaget maka pemuda itu bangkit berdiri ketika Hock Chiang Kun menutup. Kami mendengar kabar angin yang entah benar atau tidak bahwa Chu Chi Gawa akan bersekutu atas pujukan suku-suku bangsa yang lain, satu di antaranya itu ialah bangsa Wihour ini. Tapi karena kami belum dapat membuktikan dan masih samar-samar maka kami tak dapat bertindak seperti halnya bangsa Wihour ini. Begitulah, harap kau tahu saja, Hukong Chu. Dan amat kebetulan sekali bahwa hari ini kalian berdua datang. Kami tak perlu meminta bala bantuan dari Kota Raja. Hektometer itu Chi berkerot-kerot giginya. Chu Chi Gawa hendak membawa suku bangsaku pada pemberontakan lagi, Chiang Kun. Dia akan mengulang dosa yang lama. Keparat, sungguh harus kuhajar. Aku datang ke sini karena juga akan ke sana. Ah, Kong Chu akan ke Chu Chi Gawa benar. Kalau begitu kebetulan, Kong Chu. Selidiki gerak-gerik Chu Chi Gawa itu dan apakah benar dia akan memeronta atau tidak. Tapi ke sana berarti melewati bangsa Wihour ini, Mei Hoa tiba-tiba berseru. Dan persoalan ini tentu saja tak akan kami biarkan, Paman. Kalau bangsa Wihour sudah membuat gelara-gara maka sebaiknya mereka ini dihukum dulu. Ah, benar, Seng Panglima berseri-seri. Tapi sekarang jumlah mereka ribuan, Mei Hoa. Tak kurang dari 3.000 orang ada di sana. Aku dan pasukanku terpukul gara-gara kalah banyak. Dan mereka itu berperang seperti kesetanan. Aku ingin bantuan kalian bagaimana agar tidak banyak jatuh korban. Aku akan mendatangi orang-orang itu, Mei Hoa berkata gagah, bangkit berdiri. Dan akan kutemui pemimpinnya, Paman. Ku bekuk dan ku tangkap dia agar yang lain menyerah. Hektometer, tak begitu gampang, Panglima ini menggeleng. Menangkap pemimpinnya bukan berarti lalu dapat menundukan orang-orang itu. Mei Hoa. Harus dicari akal agar dapat berdiplomasi dulu. Aku pikir tak cocok kalau kau yang datang ke sana. Jadi maksud Paman? Hektometer, duduklah. Hok Chiang Kun tersenyum, bersinar-sinar memandang wanita muda ini, Mei Hoa yang cantik dan gagah. Kalau kau yang ke sana maka tak ada harapan untuk menundukan bangsa itu, Mei Hoa. Kecuali suamimu ini, Hukong Chu yang serumpun dengan bangsa Uighur. Mei Hoa tertegun. Hok Chiang Kun segera berkata bahwa dirinya adalah wanita Hon, sedang itu Chi tidak. Dan karena bangsa Hon sedang dibenci bangsa Uighur maka tak baik rasanya kalau wanita itu yang pergi. Itu Chi lah yang cocok dan pemuda itulah yang diharap untuk dapat menundukan orang-orang ini, karena itu Chi serumpun dengan bangsa Uighur itu, sama-sama berkulit hitam, bukan orang Hon yang kuning langsap. Dan ketika Hok Chiang Kun berkata lagi bahwa kepandaian pemuda itu tentunya lebih tinggi darinya maka Panglima ini menutup. Bukan aku meremohkan, tapi orang-orang Uighur suka mengeroyok dan berbuat curang, apalagi kalau yang datang adalah wanita. Bagaimana suamimu tak akan gelisah kalau kau dipisahkan dari suamimu ini, Mei Hoa? Kalian berdua dapat saja berangkat berbareng, tapi di sana tentu akan dikeroyok dan tak mungkin suamimu dapat melindungimu. Karena itu biarkan suamimu yang pergi, kau menunggu di sini dan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan suamimu tentu tak akan keberatan karena dulu dia juga membantu kerajaan. Bukankah begitu, Hukong Chu? Itu Chi tertegun. Sejak tadi dia bersinar-sinar mendengarkan pembicaraan Panglima ini. Giginya gemeretuk kalau teringat akan cuci gawa, saudara sekaligus musuhnya itu. Tapi ketika Ho Chiang Kun bertanya dan dia mengangguk maka itu Chi tak menolak ketika diminta untuk menemui bangsa Ui Haur itu. Baiklah, aku dapat menerima. Tapi siapa pemimpin bangsa Ui Haur itu hingga tak becus dia memimpin rakyatnya? Ah, dia hulai, Kong Chu. Kakek yang tak tahu diri itu. Sebenarnya kakek ini tak berkepandaian apa-apa kecuali sumpitnya yang berbahaya itu, juga perlindungan anak buahnya yang terlampau setia. Hulai itu Chi terkejut. Kakek gagah itu? Ah, nyatanya dia pengecut, Kong Chu. Liang Chiang Kun dibunuhnya dengan sumpit beracun. Kakek itu tidak gagah. Hektometer, baiklah. Aku sudah mengenal kakek ini, Chiang Kun. Dan aku akan menemuinya. Aku akan menegurnya kenapa dia membawa rakyatnya kepada pemberontakan ini. Itu Chi sudah bangkit berdiri, merah dan gelap mukanya karena tiba-tiba dia menjadi tak senang kepada kakek ini. Hok Chiang Kun menggosok bahwa kakek itu bisa jadi memujuk Chu Chi Gawa untuk mengajak bangsa Umin mengadakan pemberontakan, tahu bahwa itu Chi diam-diam tak senang kepada saudaranya itu, orang yang telah mempermainkan ibunya. Dan ketika itu Chi mengangguk dan mencengkeram pinggir meja, yang seketika hancur dan remuk maka pemuda itu meminta agar istrinya di situ dulu. Hok Chiang Kun benar, akulah yang lebih tepat menghadapi bangsa Ui Haur itu. Aku sudah mengenal adat istiadatnya, karena aku sewarna. Kau tinggallah di sini dulu, Ho Amoy. Aku akan kembali petang nanti juga. Tapi maaf Hok Chiang Kun tiba-tiba berseru sambil bangkit menyusul. Di luar pintu gerbang banyak bahaya, ku Kong Chu. Meskipun kau berkepandaian tinggi tapi ku pikir tak ada jeleknya untuk memperingatkan dirimu dari serangan-serangan gelap lawan. Ku dengar bahwa banyak di antaranya bersembunyi di semak-semak belukar, menjaga di luar sana. Karena itu kalau bisa sebaiknya malam saja kau kesana dan malam itu juga kembali. Tidak, aku tak perlu menunda waktu lagi, Chiang Kun. Dan orang-orang Ui Haur tentu tak akan menyerang orang-orang yang bukan orang Han. Mereka tentu mengenal aku dan tak perlu aku takut. Hektometer, baiklah. Kalau begitu tak perlu aku mengecilkan hatimu, Kong Chu. Maaf kalau tadi aku menyinggung perasaanmu. Tidak, kau tak salah, Chiang Kun. Betapapun maksudmu baik. Sudahlah, aku pergi dan titip istriku di sini itu Chi menggerakkan kakinya, berkelebat dan lenyap di luar sana. Sementara istrinya bangkit berdiri untuk menyusul, ragu-ragu karena tadi sudah dipesan untuk tidak ikut. Memang kehadirannya bisa mengganggu suaminya itu kalau bangsa Ui Haur melihatnya. Dan karena alasan itu dinilai masuk akal dan Hock Chiang Kun juga bukanlah orang lain karena panglima itu adalah sahabat mendi yang ayahnya sendiri. Maka Mei Hoa membuang cemas di kamar yang akhirnya disediakan oleh Hock Chiang Kun itu. Tanda bintang. Tak sukar bagi itu Chi untuk keluar dari pintu gerbang. Semua para jurid akhirnya mengenalnya dan tentu saja mereka itu membungkuk hormat ketika si pemuda berkelebat keluar, menyambar kudanya dan mencongklang dan ketika pintu gerbang dibuka tiba-tiba itu Chi sudah kabur bagai terbang. Pemuda itu tak menoleh kiri-kanan lagi karena secepatnya dia ingin menemui orang-orang Ui Haur itu. Tapi begitu dia menginjak daerah Padang Ilalang tiba-tiba saja puluhan lembing dan anak panah menyambarnya. Sing-sing-sing. Itu Chi mengelak sigap. Anak-anak panah dan lembing dikebutnya runtuh. Tapi ketika kudanya meringkik dan terjungkal roboh, terkena panah yang menyambar ke bawah maka pemuda itu kaget berjungkir balik, melayang turun. Berhenti, aku bukan musuh. Bayangan-bayangan berkelebatan dari semak-semak Ilalang itu. Itu Chi tiba-tiba sudah diketung oleh ratusan orang yang menghentikan perjalanannya. Itulah orang-orang Ui Haur yang masih menjaga di situ, melihat pintu gerbang dibuka tapi segera ditutup lagi dan seorang pemuda berpacu cepat. Dan ketika pemuda itu menuju Padang Ilalang dan mereka tentu saja terkejut, karena itu tanda bahwa si pemuda hendak memasuki pusat kekuatan mereka. Jika maka orang-orang Ui Haur itu muncul dan kudanya direbohkan agar tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi, diam-diam tersentak karena kaget melihat itu Chi mementahkan atau memetahkan panah dan lembing-lembing mereka. Kau siapa itu Chi sudah berhadapan dengan seorang laki-laki tinggi kekar. Kami tak mengijankan orang-orang asing berkeliaran di sini, anak muda. Dan beritahukan namamu dan apa maksudmu keluar dari pintu gerbang itu. Hektometer, aku ingin memperkenalkan diri kalau sudah bertemu dengan pemimpin kalian. Antarkan aku ke kakek hulai dan di sana saja kalian boleh tahu siapa aku. Sombong, kau tak mau memperkenalkan diri. Kalau begitu kau pasti antek hok Chiang Kun. Serang dan laki-laki itu yang marah dan mementak maju tiba-tiba sudah menyerang menyuruh teman-temannya bergerak. Itu Chi mengelak tapi orang-orang wikur yang lain sudah menyerangnya pula dari muka dan belakang. Mereka semua sudah melihat kelihayan itu Chi tadi ketika mengelak dan menangkis lembing atau panah. Maka begitu mereka bergerak dan orang-orang ini sudah mulai biasa untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang pandai silat. Maka itu Chi kewalahan juga ketika dari segala penjuru menyambar hujan senjata itu. Plak-plak kering. Lawan terkejut. Itu Chi tiba-tiba mengeluarkan kepandainya dan secepat kilat pemuda itu memberosot dari hujan senjata lawan. Lenyap tapi kaki dan tangannya tidak tinggal diam untuk mengibas atau menyampok. Dan ketika orang-orang itu berteriak karena mereka saling pukul, sementara lawan menghilang maka yang ada di belakang tiba-tiba berseru kaget melihat pemuda itu sudah ada di situ, seperti siluman. Hei, dia ada di sini. Di belakang. Orang-orang itu membalik. Itu Chi sudah mendengus dan mengejek mereka karena dia menjadi gemas dan marah juga karena orang-orang ini tiba-tiba saja menyerangnya. Mereka berkesan ganas dan tidak ramah, kasar. Maka ketika mereka bergerak dan menyerangnya lagi, dari segala penjuru tiba-tiba itu Chi tidak mengelak dan kali ini ingin menghajar lawan-lawannya agar kapok. Des-des-des. Orang-orang itu pun terpelanting bergulingan. Mereka menjerit dan berteriak ketika tiba-tiba senjata di tangan patah-patah bertemu tubuh pemuda itu. Itu Chi memang mengerahkan sinkangnya dan begitu sinkang itu melindungi dirinya tiba-tiba saja dia kebal, tentu saja membuat lawan terkejut karena tak ada senjata yang mampu melukai pemuda itu. Dan ketika mereka berteriak dan kaget serta pucat maka saat itulah tangan itu Chi bergerak dan semuanya berdebum dengan tangan atau kaki patah-patah, paling sial retak. Aduh! Taubat! Itu Chi sudah berhenti. Yang lain yang ada di belakang tiba-tiba mundur dan gentar melihat kelihayan pemuda ini. Orang-orang itu tiba-tiba ribut sendiri. Namun ketika mereka memaki atau merintih maka saat itu berderap seekor kuda dan karum, pembantu kakek hulai muncul. Berhenti, siapa pemuda ini? Itu Chi bersinar. Dia samar-samar mengenal laki-laki di atas kuda itu tapi tentu saja tak menjawab. Orang-orang Uyghur itulah yang hiruk-pikuk menerangkan pemuda ini, bahwa itu Chi adalah pemuda tak dikenal tapi pemuda itu baru saja keluar dari pintu gerbang Hok Chi yang kun, berarti musuh. Dan ketika karum meloncat turun dan kaget serta terbelalak melihat teman-temannya yang terluka maka laki-laki ini menggeram mendekati itu Chi, sinar matanya menunjukkan kemarahan besar. Kau bentaknya. Siapakah, anak muda? Benarkah kau antek Hok Chi yang kun? Kau datang untuk menunjukkan kesombonganmu. Hektometer, itu Chi bersikap tenang, tersenyum pahit. Aku datang bukan untuk menunjukkan kesombongan, saudara. Melainkan teman-temanmu itulah yang memaksa aku hingga begini. Aku datang secara baik-baik ingin menemui yang gagah kakek hulai, tapi mereka mencegat dan merobohkan kudaku. Siapakah yang salah kalau begini? Kau siapa? Sebutkan namamu. Kakek hulai tak dapat ditemui oleh sebarang orang saja. Aku wakilnya. Hektometer, siapakah kau? Aku serasa mengenalmu, tetapi lupa. Aku adalah Itu Chi, dari bangsa Umin. Tanda petik. Itu Chi Karum tersentap. Maksudmu kau adalah putra mendiang rajahu? Kau adalah keturunan Wong Chaorchun. Hektometer, itulah ibuku. Kau siapa, sobat? Aku serasa mengenalmu. Tentu saja, aku adalah Karum. Kalau begitu kita bukan orang lain dan Karum yang meloncat dan mencengkeram pundak itu Chi tiba-tiba tertawa bergelak tapi mendadak berhenti ketika melihat teman-temannya yang kesakitan dan merintih di sekitar mereka, berkerut kening dan mundur seolah disengat lebah dan tiba-tiba laki-laki yang tadi gembira ini mendadak muram. Karum teringat bahwa Itu Chi katanya dari tempat Hok Chaorchun, dan karena Itu Chi juga pembantu kaisar yang gigih tiba-tiba saja muka lelaki itu menjadi gelap. Hektometer, maaf, maaf. Kiranya kau, Itu Chi. Dan datang sebagai utusan Hok Chaorchun. Ada apakah? Kau ingin kami menyerah? Hektometer Itu Chi menarik napas dalam. Aku datang bukan sekedar itu, Karum, melainkan ingin bertanya yang lebih jauh lagi. Aku ingin menghadap kakek Haulai. Pemimpin kami sedang tak enak badan, kau dapat bicara saja dengan aku. Itu Chi mengerutkan kening. Dia tadi merasa girang bahwa ini kiranya Karum, laki-laki yang segera diingatnya sebagai pembantu kakek Haulai. Tapi begitu Karum bersikap dingin dan tidak lagi bersahabat, hal yang mengecewakan hati pemuda ini tiba-tiba saja Itu Chi jadi semakin tak senang ketika orang bersikap begitu kasar, tak menyebutnya pangeran karena sesungguhnya orang seperti Karum ini masih jauh di bawah derajatnya. Tapi karena dia tak begitu menghiraukan adat istiadat karena Itu Chi sudah terbiasa berkecimpung di dunia Kang Ong maka sikap dan kata-kata lawannya itu diredamnya sebisa mungkin. Kakek Haulai sakit Itu Chi bertanya. Kalau begitu kebetulan, aku ingin menjenguknya sebagai sesama sahabat. Hektometer, kau bukan lagi sahabat, Itu Chi. Kedatanganmu sebagai utusan Hock Chiang Kun jelas menunjukkan ini. Tak usah basah-basi, katakan saja apa perintah majikanmu itu dan segeralah pergi kalau tak ingin membuat ribut-ribut. Itu Chi merah padam. Tiba-tiba saja dia menjadi marah setelah Karum bersikap demikian kasar. Dia dipersamakan sebagai bawahan Hock Chiang Kun dan Panglima Si Hock itu dikatakan Karum sebagai majikannya. Bukan main menghinanya. Dan karena itu Chi juga seorang pemuda yang gampang terbakar atau mendidih maka tiba-tiba saja dia pun tak mau bersikap halus atau sopan lagi. Karum pemuda ini sudah mulai mengeluarkan bentakan. Jaga dan tutup mulutmu kalau tak ingin mencari permusuhan. Aku bukan utusan Hock Chiang Kun, melainkan sebagai penengah atas keributan antara kalian dengan kerajaan. Aku datang untuk bertanya kenapa kalian tiba-tiba menjadi begitu ina dan tak tahu malu menyerang Hock Chiang Kun. Kenapa kalian tiba-tiba menjadi begitu biadab dan jalang dengan memperkosa wanita-wanita Hon? Apa maksud kalian dengan semuanya ini dan tidak takutkah kalian akan hukuman dari Kaisar? Haha Karum tiba-tiba tertawa bergelak. Pandai tapi busuk mulutmu memutar lidah, itu Chi. Pandai tapi bodoh sekali caramu menelan segala kata-kata Hock Chiang Kun itu. Ah, rupanya sudah demikian mendarah daging sikapmu menjilat Kaisar, dan rupanya sudah merasuk pula segenap omongan Hock Chiang Kun itu kepadamu hingga kau menghina kami semena-mena. Hektometer, dulu kau memusuhi kami dengan jalan membantu Kaisar, itu Chi. Dan sekarang kau memusuhi kami pula dengan membantu Panglima Si Ho itu. Keparat, kau selamanya antek bangsa Hon? Tak mau aku bicara lagi dan pergilah sebelum aku lupa bahwa jelek-jelek kau adalah serumpun. Itu Chi terbelalak. Karum, lawannya ini tiba-tiba menyambar tombak dan menodongkannya ke dadanya. Dia diusir dan disuruh pergi begitu rendah. Dan ketika yang lain juga bergerak dan siap-siap menyerangnya, hal yang membuat itu Chi terbakar tiba-tiba pemuda ini menyambar tombak itu dan menekupnya dengan dua jari ke bawah. Letak. Karum terkejut. Tombak di tangannya tiba-tiba patah dan itu Chi tahu-tahu sudah menyambar leharnya. Dan ketika pemuda itu membentak dan mengangkat lawannya maka Karum sudah berteriak keras karena tahu-tahu lehernya sudah dijepit dan meronta-ronta seperti kelinci di tangan seorang raksasa. Karum bentakan itu menggelegar. Sungguh tak tahu hormat dan pedas sekali mulutmu. Beginikah sekarang sikap bangsa Wihur kepada orang yang baik-baik ingin bicara? Beginikah caramu menyambut tamu yang datang secara bersahabat? Aku tak dapat membiarkanmu seperti ini, Karum. Dan maaf kalau aku memberimu sedikit pelajaran, plak dan itu Chi yang menggerakkan tangan menampar tiba-tiba sudah melepas dan menendang laki-laki itu yang menjerit dan terbanting roboh. Karum mengaduh-aduh karena empat giginya rontok berdarah, tentu saja gusar dan marah dan bergeraklah teman-temannya melihat itu. Dan ketika laki-laki ini menyambar tombak yang lain dan memberi aba-aba tiba-tiba dia sudah menerjang dan puluhan laki-laki Wihur ikut di belakangnya untuk menyerang.